Halo guys apa kabar saat ini saya akan mencoba untuk mencoba lem ampuh yaitu campuran lem kastel dengan lem alteco yang ada di YouTube nanti ini buntung besok saya sedang putusnya bisa saya coba tapi saya akan mencoba dulu pengalaman ini saya ambil dengan langkah-langkah sebagai berikut ini kan yang putus kebetulan saya masukkan itu kan lubangnya sedikit nah ini hanya cokotanya itu cuma berapa itu pendek sekali maka ini perlu saya gergaji dulu gagangnya saya perdalam supaya bisa bisa masuk lebih dalam nanti ikatannya lebih kuat tujuan saya ini akan menyambung berapa kali saya sambung dengan lem yang lain itu saya selalu putus ini saya coba untuk dengan campuran lem alteco dan lem kastel ini sekaligus berbagi pengalaman dengan teman-teman ini saya coba saya masukkan dulu kira-kira ini kalau sudah dalam baru nanti kita sambung nah ini sudah dalam baik teman-teman ini ini saya lanjutkan untuk langkah berikutnya misalkan bersihkan dulu satu-satunya saya bersihkan dulu besok yang mau disambung karena nanti yang ujungnya akan mengkena lem saya bersihkan supaya nanti remnya besar rekat kemudian lem kastel baru saya buka tuh ini agak sulit nih kita oleskan pada bagian yang yang mau disambung sampai rata kemudian ditetasi dengan lem alteco nah kadang besok kita masukkan pada posisi yang tepat ya seperti aslinya sehingga nanti bisa merekat lebih kuat tadi kan sudah diperdalam sehingga masuknya lebih dalam kalau dalam kan ikatannya lebih kuat setelah masuk ini masih basah di bagian sambungannya kita kasih lem lagi kemudian kita tetes lagi karena ini cepat sekali kering sehingga kita tetesnya ini biar selesai perbagian nah kalau sudah selesai kita ratakan dengan paku atau kawat yang penting ini biar rata dan rapi sekaligus sambung-sambung bagian yang lain kering kalau sudah bagian yang tadi sudah di cek dulu keringkan atau dirapikan chen agak gelap sedikit yang kita cek sudah kering atau belum ya kalau sudah kering kita coba itu ini mau tidak taruh di tempat panas ini agak gelap mau saya pindah dulu di luar supaya panasnya lebih luar ini tempat panas kena terik panas matahari berapa saat ini sudah agak kering usah coba dulu ya tes dulu biar kuat oke sudah kuat iya oke demikian teman-teman bagi pengalaman semoga bermanfaat ini inspirasi juga dari itu teman-teman saya jangan lupa dan bagi pengalaman terima kasih selamat menikmati